tes 123 tes tes 123 Oke hello guys back lagi di channel gua hari ini hari ini gue bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang judul Aino Idenshi atau genei episode ke-7 kayak gitu ya ya udah sebelumnya itu terkait dengan ini ya eh atau robot pelajar gitu ya jadi dia yang belajar terkait dengan budaya terkait dengan cara-cara gitu ya kayak ngebuat pisau kemarin saya kira untuk dia tuh yang robot kecil gitu ya untuk itu belajar terkait dengan gimana manusia gitu ya jadi selama setengah tahun kalau gua nggak salah inget dia belajar gitu ya berinteraksi sama orang-orang dan semua itu ada untuk dia menjadi seorang suster gitu ya robot suster kayak gitu tapi ya bener-bener bagus banget asur kemarin tidak kita mulai untuk episode ke-7 ya dari ai 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 no idenshi gitu ya oke naso 7 kita mulai saja 123 Goto Kenji lingkaran hati nah jadi dia itu kepleset ya Oh dia jadi ngestun gitu orientasi menurun oh betul tidak manusia ya manusia atau ai ai super micci oh bapaknya bencisa efficiently ceh-ceh harapan Rion oh cucunya Kenji oh jadi rehabilitasinya lewat si cucunya ini ya Goto Kenji Oke ini dokumentasi ini ya karya seni manusia ah oke kasus ini humanoid rights Japan gila humanoid rights aja lalayan oke misalnya apa namanya jadi gua nggak tahu gua nggak tahu siapa ya jadi dia itu bisa dibilang namanya tadi siapa Genji Goto Kenji gitu ya jadi dia itu bisa dibilang terpleset di lereng dan kira dia itu kebentur kepalanya sampai akhirnya dia itu ya literally kayak beda lah bahasanya gitu jadi dia itu manusia cowok si Kenji ini manusia gitu kan sampai akhirnya dia itu apa bisa dibilang nggak mau gitu ya jadi anaknya itu atau putra itu nggak mau terlibat sama AI Super Michi tapi padahal itu salah satunya kesempatan untuk dia bisa selamat bisa pakai seperti diri yang normal lah gitu kan tapi akhirnya katanya Bapak itu nggak suka AI jadi takutnya kalau misalnya dia minta bantuan AI Bapaknya ngerasa nggak enak kali istilahnya gitu si Ani Putra itu ngerasa nggak enak lah akhirnya bisa dibilang sembuh dengan cucunya tadi gitu dengan suara daripada cucunya jadi kayaknya itu pengen ngasih tahu bahwa keajaiban dari sisi musik bukan musik dari karya-karya yang juga dibuat sama manusia gitu ya itu bisa dibilang kayak juga bisa membangkitkan kesembuhan bagi pasien seperti si Goto itu Goto Kenji tapi si tadi orang tadi bilang bahwa itu malah bentuk dari kelalayan gitu jadi kenapa nggak minta tolong sama AI aja untuk bisa lebih baik kalau nggak direwat sama manusia gitu oh udah minta bantuan sama Sudo Sensei oke oh dia ini ya tidak begitu parah oke aman oh dia humanoid oh nggak bikin manusia oh oh kayak gue ngerti tuh kayaknya anaknya nggak maukah fungsi itu dibalikin untuk bapaknya nah enggak kayaknya si anaknya ini kayaknya nggak mau nggak mau biar biar bapak itu balik lagi seperti dulu mungkin karena feeling gue kayaknya dia itu yang dorong sih ya nggak suriga-suriga gue deh itu yang ngedorong bapaknya ke lereng makanya dia takut ketahuan ya nggak tapi kita nggak tahu ya ya apakah something gitu maksud gue alesannya kenapa nih dia masih ragu menikian muzizat mendengar lagu sang nah iya oh dimanfaatin iya anaknya berbisa jadi penyanyi gila aja tapi itu se-uzon sih tapi ya tadi teori gue tadi juga se-uzon juga jadi dia itu berjuang demi hak asasinya daripada si humanoidnya tadi si kakek gitu ya si Kenji tapi gue cukup penasaran sih alesannya kenapa gitu loh dan kapan ini orang juga berjuang sejauh itu gitu loh si cowok ini siapa namanya gue udah belum tahu namanya siapa ini tapi udah tadi ya kakek k-r-g kakek humanoid rights japan kakek kakek tapi yang gue bingung ini anaknya manusia loh tapi bapaknya AI ibunya manusia juga eh AI bapaknya mah humanoid tuh berdampingan dengan manusia hak asasi seperti saat ini oh dia pejuang hak asasi untuk humanoid oh udah bikin ini berita ya atau dia yang manfaatin oh operasi oke 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 pencahitan tubuh biologisnya gak something gue penasaran sih pas dia udah bangun gimana nih bedakah sama diri dia yang sekarang ada pini bersama why oh udah ngelipet eh ngeriput malah dia yang manfaatin situasi ini gak sih gila udah gak apa-apa udah curiga si keluarganya ngemanfaatin momen itu padahal dia yang manfaatin anjing geblek si kiki apa si kakek anjing nah itu ajaranmu selamat menikmati Iya Itu emang kayak personality bapak aslinya Cok Jadi kenapa Oh kenapa dia tuh gak mau balikin tuh Karena mungkin sifat kasar daripada bapaknya itu Iya Jadi kenapa Tadi si anak itu sudah gak mau Karena takut membahayakan keluarganya Cok Ya gimana Jika itu kan memaksa supaya tadi human rights Humanoid rights bla 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 Pengiriman produk perganti Terima Tidak sudah sedang Kenapa Manusia Ini mau human rights kan Berarti ada rasisme daripada Oh berarti ada diskriminasi juga Dan akhirnya bisa bang Sini ada stress dari sisi human rights nya Jadi ada diskriminasi kepada para human rights juga ternyata Nah ini dia stress nih Gara-gara hal itu Oh udah saya itu customer service ya Eh bukan yang sama saya yang 5 keluhan Iya Langsung diserang cuy Oh diskriminasi Itu bisa doang Apa Gila manusia banget sih Iya Jadi kayak Apa Argumennya itu adalah langsung nyerang ke fisik lah Bahasanya gitu loh Itu sebagai seorang human rights Wah lu program aja berisik lo gitu Anjing Rastik banget co Anjing gila Sumpah dari adib Itu literally kalau misalkan ada orang ditagihin hutang gitu ya Dia yang paling galak anjing Manusia lagi judulnya gitu ya Gejala S aja bisa sembuh Oh berarti emang stressnya atau traumanya itu bener-bener Udah numpuk ya Diterima ini juga bisa juga terjadi juga sama manusia cok Habis ini terjadi sama humanoid yang bisa dibilang Ya Permintaan tipe sih Oh udah gak masuk ya Ini sulitnya jadi pekerjaan customer service ya Keluhan Keluhan Terima keluhan Oh udah mau resign Subconstructor Realitas virtual perusahaanmu Jadi kayak datu pake kayak robot gitu loh CS center Staff luar Iya jadi kayak apa Langsung otomatis gitu loh Jadi itu biar dia itu gak stress lagi Gantinya ini Jadi kayak di alihan ke robot lain Pelatihan khusus Oh ini mereka ke rumahnya ini kah Ke rumahnya klien Kelanggan Oke Oke Implant para staff Mereka itu robot atau manusia Tapi apa humanoid juga Oh ini konstruksi ya Nah itu Yang penting itu ada di pelanggan ya Kepuasan pelanggan Tapi sini mereka bekerja sebagai profesional Tapi Nah ini yang kayaknya yang Yang titik ini yang kayaknya Titik tidak puasan dari Terus gimana Terus gimana Satu satu cara mereka melakukannya Oke Untuk menenangkan atau gimana Saran gue Iya ini secara fakta Nyatanya masalahnya Si itu ngerti gak Mereka bodo amat ya Klien maya Oh Oh Perbedaan sediwara Biar kayak efek shock gitu loh Iya langsung pake muka sedih Anjing jago banget Act 3 bangke Iya Kita ngerasa gak enak Kambing hitam Taktikelnya co Malangnya ketuk dihadapi oleh manusia Jadi kira dihadapi dengan juga ya Ketidak berikutnya Kira ada ngerasa guilty Gila ya Wow Itu gila sih Tapi mereka ini robot apa Robot apa manusia sih Manusia kan Iya mereka manusia kah Iya Yaduh Something Aduh Apa nih Iya robot Maksud gue Tapi gak tau juga sih Tapi ada siap perusahaan ya Iya Sulit sih Tapi dia tuh Mana-mana dipaksa Buat gak risan gitu loh Gimana nih Michi Bikin aja tinggi Peningkatan Update ya Proposalah dengan niat Meningkatkan Abis ya Aduh seru banget aja Sumpah Jadi setelahnya si Siapa namanya Si Tadi orang itu Misalnya memang Ya berjuang di bidang sales ya Tadi kita ngatau itu manusia atau robot Maka tadi gue bingung Ini tuh manusia kah Kok kayak robot banget gitu loh Sebenernya rahasia perusahaan Bikin aja Bikini aja Tadi 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 Terima kasih telah menonton! 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 Dan teksturnakan datang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! menunjukin bahwa dengan musik yang diajarkan sama kakeknya tuh bisa bilang apa ya juga bisa menyembuhkan pasien-pasien seperti si kakek gitu ya istilahnya tapi kira sih kakek tadi salah paham dan kira dia apa ngira bahwa dia si anaknya ini ya si cowok tadi ya itu manfaatin dia sebagai konten video gitu kan dan itu yang apa namanya dan itu yang akhirnya apa ya menjadi ya bisa jadilah si bapak ini sifat aslinya itu memang kasar gitu loh istilahnya sifat asli itu emang kasar emang pemarah gitu kan istilahnya dan ya sekarang ngasih baik lagi seperti ini gitu loh istilahnya semuanya baik lagi ya seperti semula sebelumnya gitu dan si kakek sendiri tadi juga ngerasa bersalah ya karena itu juga ngerasa nggak bersalah gitu loh karena dia ngelakuin hal yang benar-benar seorang aktivis untuk humanoid gitu ya keberang tuh ya dia untuk saya nyembuhin si kakek eh kakek si Kenji gitu ya si kakek Kenji tadi tapi ya ya bisa dibilang ya semua apa nggak sebaik yang dia kira hasilnya gitu kan dan tadi untuk cinta keduanya sendiri gitu ya itu berkaitan dengan salah satu jadi sales gitu ya saat luka sales sih customer service gitu ya CS gitu kan customer customer service dimana jadi dia itu adalah seorang humanoid dari mana ada tuh mendapatkan komplain dari seorang klien yang bisa dibilang apa dia itu pengen apa namanya eh mendapatkan eh apa ya bahasanya ya CS yang berupa manusia gitu ya jadi apa dari di zaman sekarang pun gitu ya di zaman ini apa eh humanoid itu juga mendapatkan diskriminasi juga dari manusia gitu ya itu pun gua realistik banget sih karena apa apakah kita di alesannya gitu ya ketika tadi ada gambaran tuh ya jadi si bapak ya tadi kan saya udah minta maaf itu kesalahan kepada salah satu klien dari kira kata-kata dari kliennya ya yang manusia itu dia bilang bahwa ah emang se-apa sekumpulan program seperti mau bisa apa gini-gini gini gitu kan jadi istilahnya diskriminasi yang dilakukan sama manusia kepada si bapak tadi ya si humanoid tadi itu bisa benar-benar real banget karena memang gua bisa bisa yakinin bahwa kemungkinan di masa depan kalau memang ada robot humanoid gitu ya atau humanoid yang juga manusia tapi kira berupa jadi humanoid itu apa dia pasti bakal jadi seperti itu juga bakal tuh ya pasti bakal di diskriminasi semanusia organik gitu ya manusia yang benar-benar manusia gitu loh jadi apa itu satu hal yang keren sih kalau buat gua gitu ya untuk gabarin realistiknya gitu dan juga apa karena hal itulah jadi si bapak tadi ya itu itu ngerasa stres gitu ya ngerasa ngedown dari gitu pengen resign ajalah karena udah nggak tahan sama pekerjaan jadi seorang CS gitu kan maka tadi dia bilang bahwa yang bisa menjadi CS itu hanyalah seorang robot gitu kan nah akhirnya pasti udah mau resign tiba-tiba sih Bapak yang atasannya gitu ke atasnya waktu siapa tadi ya pokoknya dia ngomong bapak apa dia tuh nggak perlu lagi tuh yang namanya eh apa eh berat-berat lagi gitu ya bahasa dat karena nanti komplain yang bener-bener untuk orang-orang yang seperti itu bakal dialihkan ke sebuah divisi yang khusus untuk menghandle klien-klien seperti itu gitu yang dimana tadi ada dua orang tadi ya ditunjukin gitu jadi si bapaknya diajak untuk ketemu langsung sama kliennya gitu ya dengan dua orang tadi yang bisa dibilang ya ada manusia gitu ya dia ngeliatnya sampai era dibuat kayak sebuah skenario gitu ya skenario dimana kayak ngebuat sih apa sih salah satunya itu bawahan itu bisa kayak ngomong secara jujur fakta-faktanya sampai atasnya semukul di kambing hitamkan kita sudah minta maaf jadi kayak kayak menarik rasa guilty daripada si klien untuk dia men bisa menerima kondisi dia disana jadi kayak apa deh tuh rasa ingin komplain itu langsung turun gitu loh jadi itu nggak buat sebuah skenario dimana ya ya apa ya bisa dibilang ya cukup berbuka berbahaya sih cukup eh apa ya cukup berteriak tadi sebutnya tidak berperik kemanusiaan lah gitu kan nah itu akhirnya ya apa ya bener juga gitulah dan makanya kenapa nih sepanjang gua nonton adegan itu gitu ya sepanjang mereka berdua itu muncul gitu bingungnya orang manusia atau robot gitu loh dalam hati gua gitu ya karena ada nggak menduliin terkait dengan kata-kata daripada siang kliennya tadi gitu gua pikir kayak apakah ini sistem kerjanya makin robot atau apa gitu kan dalam pikiran gua tapi tata-tata pasti air tanyain sama si bapaknya tadi sama siang humanoid tadi gitu kan bisa dijawab itu sama rahasia perusahaan anjing aja juga kayak itu ke begitu robot sih feeling itu robot sih jadi kayaknya apa namanya jadi dia tuh kayak robot tapi di kalau rasakan sebagai manusia gitu ya dan itu dilakukan untuk apa namanya eh untuk bisa menghandle klien-klien seperti itu gitu ya rahasia perusahaan lah bahasanya gitu ya itu keren sih kamu juga udah ham itu tadi jadi kayak berikutnya bakal ada kaku-kaku ya dari si siapa namanya dari si Risa gitu ya atau si yang suster daripada sudo gitu ya jadi kayaknya tuh pengen ngebuat kue atau apa gitu atau sudah deh ngebuat kue gitu ya menarik sih ya itu deh untuk episode ke-7 dari AI noidensi Terima kasih sudah menonton Jangan lupa tulis komentar subscribe dan nyalakan juga tetapi kasih ya Oke sampai jumpa di episode episode 8 kayak gitu Oke sekitar aja terima kasih